Hai Poblovers, persaingan antar pemain sepak bola merupakan suatu hal yang sangat wajar. Mengingat persaingan antar satu pemain dengan pemain lain dapat mempengaruhi performa pemain untuk terus memacu diri dalam setiap pertandingan. Persaingan yang paling ngetop dalam satu dekade terakhir ini mungkin adalah persaingan antara Cristiano Ronaldo dengan Lionel Messi. Cristiano dengan mentalitas serta skillnya, Messi dengan kecerdasan dan kelincahannya, mampu menyihir seluruh mata pecinta sepak bola di seluruh dunia. Bagaimanapun kehebatan pesak bola lain dalam bermain, jika dibandingkan dengan mereka berdua itu tidak akan ada apa-apanya. Banyak wonderkid-wonderkid baru berkunculan, ada yang dijuluki The Next Messi, ada juga yang dijuluki The Next Ronaldo. Namun hingga saat ini, kita belum melihat pemain yang benar-benar bisa dibilang sebagai The Next mereka berdua. Rekor demi rekor terus mereka pecahkan, baik itu rekor gol, rekor pemain terbaik dunia, hingga masih banyak lagi. Beberapa waktu yang lalu, Lionel Messi berhasil mencerita gol yang ke-700-nya selama bermain. Hal ini menjadikan dia sebagai pemain ke-7 yang berhasil membukukan 700 gol selama berkarir. Tebak siapa pemain ke-6? Ya, benar sekali. Ia adalah Cristiano Ronaldo. Cristiano lebih dahulu mencetak 700 gol selama berkarir. Namun jumlah pertandingan yang mereka butuhkan untuk mencetak 700 golnya sangatlah berbeda. Messi membutuhkan 862 pertandingan untuk mencetak 700 gol. Sedangkan Ronaldo membutuhkan 974 pertandingan untuk mencapainya. Namun, itu bisa dibilang adalah suatu hal yang sangat wajar, mengingat Cristiano sering berpindah klub sehingga perlu adaptasi di klub baru yang ia tempati. Berbeda dengan Messi yang sudah dari kecil bermain di Lama Asia, hingga menjadi pemain utama di squad Barcelona. Gimana nih? Cukup menarik kan fakta tentang gol-gol dan penerus dari mereka berdua ini? Langsung tulis komentar kalian di kolom komentar di bawah. Sekian video kali ini, stay safe and see you on the next video.